Halo jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan guys bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi itu tentang cara mengatasi lupa password pada laptop ataupun komputer baik itu di Windows 10 ataupun Windows 11 cara riset password ini tanpa perlu menggunakan USB flash disk ataupun aplikasi apapun teman-teman ya jadi silahkan simak videonya dan oke untuk teman-teman yang ingin mereset password login Windows 11 ataupun Windows 10 di laptop ataupun komputer cara ini mudah dan gampang ya tanpa perlu flash disk tanpa perlu aplikasi tanpa perlu bantuan apapun ya tanpa harus install ulang dan menghapus data yang harus diperhatikan teman-teman teman-teman harus mengingat nama akun loginnya ya nama ini yang saya lingkari harus diingat ya karena kita akan mencari file Windowsnya itu di folder mana kita harus mengingat nama akun loginnya cari ini mudah semoga teman-teman paham ya silahkan simak videonya di dalam posisi seperti ini silahkan teman-teman tekan tombol sip pada keyboard ya lalu klik restart tombol sipnya ditahan ya jangan dilepas lalu kita restart laptopnya tahan tombol sip di keyboard jangan dilepas sampai muncul tampilan biru seperti ini silahkan tombol sipnya dilepas lalu kita buka ad spend atau troubleshoot dan selanjutnya kita pilih SD option dan kita pilih si more recovery option kita pilih sistem image dan selanjutnya laptopnya akan restart ya ada tulisan please white dan akan muncul tampilan biru seperti ini kita pilih nama akunnya tinggal diklik saja lalu kita klik continue selanjutnya disini kita pilih cancel teman-temannya saya perbesar dulu di sini teman-teman pilih cancel lalu pilih next ya nah pilih next selanjutnya kita pilih expand dan kita klik install driver lalu klik OK nah disinilah kita bisa mengatur file utilmen selanjutnya apa mas selanjutnya teman-teman di sini cari partisi atau local disk di mana Windows kita berada ayah tadi kan saya sudah kasih tahu ya bahwa harus diingat nama loginnya nama loginnya itu kan teknisi PC ya di sini kita cari di folder user nah ini namanya logistik ID berarti bukannya kita cari folder usernya itu teknisi PC nah ini ya ya berarti ini berarti sih file Windows nya itu ada di deh ya ada di deh kalau misalkan sudah ketahuan kita buka partisi d-nya teman-teman lalu kita buka folder Windows lalu di folder Windows ini kita cari folder system 32 nah kita buka folder system 32 dan di sistem 32 ini kita cari namanya yutilmen ya nama yutilmen untuk info saja ya sebagian laptop itu file utilmen itu tidak ada kalau misalkan file utilmennya tidak ada teman-teman bisa tidak bisa menggunakan cara ini melainkan teman-teman harus riset menggunakan flash disk hiren caranya ada mas caranya ada tinggal teman-teman komen di kolom komentar mas secara riset pakai hiren bagaimana kayak gitu ya Nah untuk teman-teman yang ada utilmennya silahkan Klik Kanan lalu rename yutilmennya menjadi kita tambahkan huruf 1r ya 1r seperti ini lalu kita Klik Kanan di sini lalu pilih refresh agar melihat perubahan namanya teman-teman ya namanya sudah sudah berubah selanjutnya apa selanjutnya kita cari nama cmd cmd ini kita Klik Kanan lalu pilih copy lalu kita Klik Kanan paste di sini ya kita refresh lagi agar terlihat nah ini hasil copyannya kita ganti nama menjadi eh utilmen teman-teman ya nah ini cmd nya kita ganti menjadi utilmen kalau sudah silahkan Klik Kanan lalu refresh teman-teman nah kalau sudah kita close ya tampilan ini kita close kita cancel lalu close semuanya selanjutnya kita matikan laptopnya dengan cara klik turn off your visi nanti setelah mati seperti ini kita hidupkan lagi tekan tombol power ya kita hidupkan dulu si laptopnya teman-teman biar dia masuk ke eh tampilan low screen terlebih dahulu ya Nah tunggu beberapa saat ya sampai muncul ke sini nah disini silahkan tekan pada tulisan accessibility ya nanti akan muncul tampilan cmd hitam seperti ini untuk teman-teman yang misalkan tampilan cmd ini belum muncul ya silahkan teman-teman restart lagi laptopnya atau teman-teman tekan di keyboard ctrl sip dan enter kalau misalkan cmd nya tidak sudah muncul ya atau restore laptopnya kayak gitu Nah kalau misalkan sudah muncul ya anggap saja sudah muncul kita tekan accessibility dulu ya nah ini kita perjelas dulu teman-teman kita perbesar biar kelihatannya nah disini silahkan teman-teman ketik saja net user to enter nah disini akan ketahuan ya nama loginnya itu teknisi PC ya Hai teman-teman harus sama ya tulisannya silahkan ketik lagi net user spasi ya titik 2 teknisi PC harus sama ya tulisannya pakai ctek teh 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 ck ya isi spasi PC titik 2 lagi spasi bintang ya ini harus sama kalau misalkan beda nanti akan gagal kalau udah silahkan enter lalu enter lagi lalu enter lagi sampai ada tulisan eh sukses seperti ini ya kalau misalkan sudah silahkan tinggal ketik klik exit ya gitu teman-teman ketika kita exit lalu enter selanjutnya kita tinggal klik tanda panah kecil maka kita bisa masuk Windows tanpa menggunakan password kayak gitu teman-teman ya Nah untuk memastikan lagi coba Mas dikunci lagi Oke kita kunci lagi Nah sekarang sudah tidak bisa pakai eh sudah tidak tidak memakai password lagi teman-teman ya sangat mudah Nah begitulah teman-teman cara hapus password laptop Windows 11 atau cara riset password Windows 11 pada Windows 10 ataupun Windows 11 ya bisa teman-teman tarapkan di laptop ataupun komputer untuk teman-teman yang sudah mencoba cara ini namun misalkan masih gagal teman-teman bisa cek di deskripsi untuk cara risetnya yaitu perlu menggunakan USB plastik Oke cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati